Setelah sempat tutup beroperasi pada hari pertama lebaran kemarin, pemirsa pada hari ini Taman Margah Satwa Ragunan kembali dibuka untuk pengunjung. Para pengunjung mulai berdatangan ke Taman Margah Satwa Ragunan sejak dibuka pada pukul 7 pagi. Tarif tiket masuk Taman Margah Satwa Ragunan untuk anak sebesar Rp3.000 per orang, sementara untuk dewasa sebesar Rp4.000 per orangnya. Pengunjung yang datang harus memesan tiket terlebih dahulu secara online melalui website satu hari sebelum kunjungan. Kebun binatang milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan membatasi kapasitas pengunjung hingga 75% saja atau sekitar 45.000 orang perharinya dan persyaratan vaksinasi dosis lengkap bagi orang dewasa dan minimal dosis pertama bagi anak-anak usia 6 hingga 12 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.